Intro Eh eh, pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Halo Sase Lovers, selamat siang. Bersama lagi dengan saya Corin di Kursus Masak Online Bareng Sajian Sedap. Nah, kali ini saya akan membuat olahan dari kue keranjang. Nah, olahan kue keranjang ini nanti akan buat isian kue bolen. Kue bolen yang kayak ada di Bandung seperti itu, yang kulitnya berlapis-lapis. Buat Sase Lovers yang udah bergabung, boleh banget absen biar kita tahu dari daerah mana aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ketik di kolom komentar. Nah, bahan-bahan apa sih yang diperlukan untuk membuat kue bolen isi kue keranjang ini? Yaitu, disini sudah disiapkan 200 gram kue keranjang yang dipotong dadu seperti ini. Ini kurang lebih 3x3 cm. Terus, dimix dengan 100 gram keju cheddar. Nah, untuk bahan kulit A-nya, kita menggunakan 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula tepung, 1,4 sendok teh garam, Nah, ini ada 20 gram mentega putih, 40 gram margarin, dan 80 ml air. Nah, untuk bahan kulit B-nya, disini ada 125 gram tepung terigu protein sedang, dan 100 gram margarin. Nah, untuk bahan olesannya, disini ada setengah sendok makan susu cair, dan 1 buah kuning telur. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat kue bolen isi dodol keranjang atau kue keranjang. Nah, kita tuh mendekatin hari Imlek ya, Kak Indri ya. Hari ini, saya ditemenin sama Kak Indri. Nah, udah banyak banget kayak di supermarket, di pasar. Iya, udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Nah, biasanya itu kue keranjang itu nggak dimakan begitu aja ya, Kak Indri ya. Biasanya ada yang dikukus dulu, terus dicampur dengan kelapa, ada yang dipotong-potong, digoreng tepung. Nah, kali ini sajian sedap akan membuatnya untuk isian bolen. Nah, ini juga nanti sebetulnya akan ada di tablet saji ya, Mbak ya? Iya. Untuk melalaman kue keranjang, Kak Indri ya. Karena biasanya abis Imlek tuh banyak banget tuh ya kue keranjang yang bakal ini ya. Iya. Nah, kalau yang bosen dengan dimakan begitu aja, bisa banget diolah lagi nih. Nanti diunggul saji edisi mendatang itu banyak banget olahan dari kue keranjang ini. Nah, ini untuk bahan anya kita campur tepung terigu, gula tepung. Ini pokoknya bahan anya semuanya diaduk dari satu nih, Kak Indri. Gampang banget. Nah, ini mau diaduk dengan menggunakan mixer ataupun tangan atau spatula juga bisa nih. Nah, kali ini saya akan mengaduknya dengan tangan biar lebih mantap nih, Kak Indri. Wah, ini jadi biar tau ya special loafers ya kalau misalkan di rumah lagi gak ada mixer, terus pengen bikin bolen kayak gimana ya, Kak Korin ya? Iya. Nah, ini buat juga menjawab request-an special loafers di rumah, gimana caranya buat bolen sendiri di rumah nih, Kak Korin. Iya. Iya, jadi kemarin-kemarin tuh udah banyak banget yang request bikin bolen ya, Kak Indri ya? Iya, iya. Iya, iya. Kalau yang bisa juga nih kue bolen ini bisa jadiin ide jualan nih. Jadi tuh sebenarnya kalau untuk isiannya bebas ya, Kak Korin ya? Bebas, bisa diisi pisang, coklat, keju, atau yang lainnya. Cuma kali ini kita untuk memanfaatkan kue keranjang, ini kita bukir, misalnya kue keranjang. Nah, kita coba isi dengan kue keranjang. Nah, ini juga udah ada banyak banget nih, Kak Korin yang hadir nih. Ada Jansen dari Tahundra, lalu juga ada Yaya Fathiyah dari Bekasi sudah hadir. Halo semua. Nah, ini diulenin sampai semuanya tercampur menjadi satu. Atau sampai kalis. Nah, buat yang baru-baru bergabung, nanti videonya juga akan kita upload ulang di YouTube channel sajian sedang. Jadi kalau yang menonton dari awal banget, itu bisa tonton di YouTube channel kursus masak sajian sedang. Nah, setiap hari Senin sampai Jumat, kita itu ngadain kursus masak online setiap jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah, buat saya selok siang hari ini atau besok atau kapan itu, ketinggalan nonton videonya bisa ditonton di YouTube channel kita ya, Kak Indri ya. Iya, betul banget nih. YouTube channel-nya yaitu kursus masak sajian sedang. Jadi videonya bahkan bisa diulang berkali-kali ya, Mbak Korin. Iya. Nah, buat yang tanya tadi bahannya apa aja, itu kalau untuk bahan kulit A itu ada beberapa 50 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula tepung, lalu ada sepengkat sendok teh garam, 40 gram margarin, 20 gram margarin, 30 gram putih, dan 80 mili air. Sedangkan untuk bahan kulit B-nya itu ada tepung terigu, 125 gram tepung terigu protein sedang, dan 100 gram margarin. Nah, ini diaduknya sampai apa nih, Mbak Korin? Ini sampai tercampur rata aja seperti ini. Oh, jadi nggak perlu sampai yang elastis, ya? Sampai elastis, ya? Enggak, enggak, enggak. Saunya dia sampai kompak seperti ini nih. Berarti ini pemula pun juga bisa buat ya, Mbak Korin? Pemula pun bisa membuat kue bollen ini. Pakai resep dari sajian sedar pastinya. Nah, ini untuk bahan 2-nya ini cukup tepung terigu dengan margarin. Kalau margarinnya mau diganti dengan minyak goreng juga bisa nih, Kak Indri. Oh, bisa juga nih, Pak Korin? Bisa, iya. Lebih ekonomis lagi, ya? Lebih ekonomis lagi. Dan minyak goreng itu? Menterga juga boleh, Pak Korin? Menterga juga boleh. Kenapa tadi Pak Korin kalau pakai minyak goreng? Boleh pakai mentega. Atau antara kering dan basah, di tengah-tengah antara mentega dan minyak goreng, nah, kita gunakan margarin. Jadi peringan itu hasil akhirnya mau? Iya. Kadang-kadang selera saseloks berbeda-beda kan, selera tiap orang itu berbeda-beda. Ini ada yang komen nih, Mbak Korin? Ingat ini jangan cepat-cepat, Mbak. Wah, ini dah. Iya, ini pelan-pelan. Nah, ini untuk bahan 2-nya. Bahan 2-nya cukup diaduk rata seperti ini aja, sampai margarin dan tepung teribunya, teribunya teraduk dengan rata. Nah, ini ada yang tanya nih, dari Ratu 54, katanya bikin apa, Mbak? Kita lagi bikin bolen kue keranjang. Iya, bolen kue keranjang. Jadi, siapa nanti akan ada kue keranjang dan juga teju? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Terus adonannya kita timbang-timbang, Mbak Indri. Oh, jadi kita timbang-timbang ya, Mbak Korin ya? Kita bagi-bagi adonannya. Ya, ditimbang itu 2-2-nya ya, Mbak Korin? Nah, kita timbang bahan 1-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sese lorosnya punya timbangan, cukup, jadi dia digiling seperti ini, sampai rata, terus dipotong-potong menjadi 20 bagian, Mbak Indri. Oh, itu jadi lebih mudah ya, Mbak Korin ya? Nah, biar kita, kalau mau hasilnya benar-benar sama besarnya, kita timbang adonannya. Jadi, kalau misalnya Mbak Indri, maksudnya juga masih bisa ya, Mbak Korin ya? Berarti dari ketauannya, Mbak Korin, terjadinya nanti akan 22 bagian, Mbak Korin ya? Iya, ini seberat. 23 gram untuk bahan satunya. Nah, ini ada yang tanya nih, Mbak Korin. Untuk memulai adonan kulitnya, boleh kan menggunakan mixer dengan aktsesoris yang spiral, kalau dia kecepatannya rendah, segera kocok tinggi nih, Mbak Korin? Nah, kalau sese loros mau mengaduknya dengan menggunakan kocokan mixer dengan yang aktsesoris yang spiral, iya, bisa banget. Terus, kecepatannya cukup yang sedang saja nih, Mbak Indri. Jadi, kalau sentrol cepat ya? Iya. Juga ada yang tanya lagi, katanya kalau pakai mentega yang disaitkan terlalu jauh, bisa kan? Bisa, bisa. Yang penting, dia tuh terigu sama menteganya itu tersambung dengan rata, Mbak Indri. Yang penting ada lemaknya gitu ya? Iya, ada lemak pelapisnya. Nah, ini ada yang tanya juga nih, kok adonan kulitnya ada di gue nih, Mbak Korin? Iya, jadi kita membuat bolen, jadi tekstur kulit bolen itu berlapis-lapis ya, Mbak Indri. Jadi, kita memerlukan dua macam adonan yang digabungkan menjadi satu. Itu yang membuat dia berkati-kati ya? Iya, rahasianya di situ. Nah, ini tuh sebenarnya sama gak sih, Mbak Korin sama adonannya, Mbak Ki yang digabungkan itu? Iya, ini hampir-hampir mirip nih teknik pembuatannya. Nah, ini ada yang tanya lagi, Mbak.